Jalum, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat dan Simpatisan GKI Karangsaru. Bertemu kembali dalam program Mari Membaca Alkitab. Sebelum melanjutkan membaca firman Tuhan, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak di surga, sungguh kami mengucap syukur untuk penyertaanmu dan pemeliharaanmu sepanjang hari ini. Jika sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firmanmu, mohon pimpin kami agar kami siap membaca dan melakukan firmanmu. Terima kasih Tuhan. Amin. Tema Mari Membaca Alkitab hari ini adalah Penyembahan Lebih Dari Sekedar Menyanyi. Firman Tuhan terambil dari Yohanes 4 ayat 1-42. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Judea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yaakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yaakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, Berilah aku minum. Nisaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada Bapak kami Yaakub, Yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, Ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, Barang siapa minum air ini, Ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya, Akan menjadi mata air di dalam dirinya, Yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, Supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, Pergilah, panggilah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, Aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, Tepat katamu, Bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai lima suami, Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini, Engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, Nyata sekarang padaku, Bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, Percayalah kepadaku, Hai perempuan, Saatnya akan tiba, Bahwa kamu akan menyembah Bapak bukan di gunung ini, Dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, Kami menyembah apa yang kami kenal, Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapak mengendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran, Bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, Apa yang engkau kendaki? Atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Maka perempuan itu meninggalkan tempayanya di situ, Lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telahku perbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi ke luar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, Katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, Makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan empat bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, Lihatlah sekelilingmu, Dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, Dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa. Yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telahku perbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, Mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ dua hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, Kami percaya, tapi bukan karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu. Bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur. Kita masih mendapatkan kesempatan untuk terus belajar kebenaran firman Tuhan. Apa arti penyembahan bagi kita? Apakah pergi ke gereja setiap minggu? Apakah menyanyi lagu-lagu pujian dan him? Apakah mengangkat tangan? Apakah mengikuti perjamuan kudus? Apakah mendengar firman Tuhan? Apakah sesuatu yang kita lakukan bersama untuk membantu orang lain? Apakah sesuatu yang kita rindukan? Apakah itu mudah, sukar, menyenangkan, membosankan? Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus mengetahui perbedaan antara penyembahan yang benar atau penyembahan yang palsu. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 23, dia menasihati perempuan di sumur. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapak mencari orang-orang seperti itu untuk menyembah dia. Penyembahan yang palsu memiliki hati yang kosong, sangat monoton dan statis. Penyembah yang benar lebih serius dari hanya menyanyi. Itu adalah penyerahan diri. Itu memakai imajinasi. Itu merupakan transformasi. Itu merupakan sebuah perayaan. Bagaimana penyembahan kita? Apakah kata-kata dalam lagu itu benar-benar kita resapi? Apakah waktu penyembahan kita mengubah sikap kita? Tuliskanlah kata-kata dari lagu penyembahan yang paling kita sukai di sele kertas. Renungkanlah kata-katanya dan bagaimana kebenaran dapat mengubah hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kami diingatkan. Bagaimanakah penyembahan kami selama ini kepadamu? Apakah hanya sebuah ritual bahkan rutinitas? Atau sebuah pengenalan, pemahaman, kerinduan, dan juga kedekatan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan kiranya kami dimampukan untuk tidak hanya memuji melalui lidah mulut kami. Namun pujian itu menjadi gaya hidup kami. Sehingga orang boleh melihat Kristus di dalam hidup kami. Ketika mereka mengenal kami dan melihat Kristus ada di dalam hidup kami. Itu adalah sebuah penyembahan dan kesaksian diri yang boleh membawa banyak orang untuk mengenal Tuhan. Kami serahkan hidup kami supaya penyembahan diri kami semakin hari semakin menolong kami untuk semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan buat kami. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan mari kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Bukan hanya melalui lidah mulut kita. Tetapi melalui peragaan hidup kita. Hidup yang kita persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.